Kita akan kuliah lagi sekali, kemudian dilanjutkan dengan UTS. Nah, mirir di GCR sudah kirimnya tugas-tugas, jadi kalian boleh lihat di situ. Kalau ada yang masih belum mengerti, mirir akan ulangi kuliah dari awal yang seperti minggu lalu. Jadi hari ini mirir akan ulang yang minggu lalu. Nah, di materi GCR, juga ada di WA Group, itu mirir sudah kirim bahan materi. Jadi kalian pelajari saja, sesuai dengan apa yang ada di bahan materi. Nah, baik mirir akan segera mulai. Hari ini kita akan belajar tentang matriks asal tujuan, sama seperti minggu lalu. Jadi hari ini mirir lebih tekankan tentang bagaimana perhitungan. Coba Emanuel, tidak langsung buka kamera, tutup lagi. Kan jadi ini yang paling serius, masih tutup kamera, kagetnya tidur. Coba yang lain buka kamera. Nah, Rio, yang lain ada buka kamera, yang lain tutup. Kalau enggak, cuma kasih dia lihat remove dari room. Lihat, sini harus bisa remove orang dari room. Buka kamera, sepatutnya orang ini aktif. Kita ini sekarang kuliah Zoom, interaktif, bukan kuliah lewat YouTube. Kalau lewat YouTube, satu arah. Ini dua arah. Perhatiannya yang masih tutup kamera, minta tolong. Nah, ini coba kalian lihat sekarang. Ini materinya. Jadi materi tentang distribusi atau sembaran pergerakan. Nah, distribusi atau sembaran pergerakan ini adalah merupakan, kalau di tahap adalah tahap ketiga, atau trip distribusi. Trip distribusi ini adalah merupakan, kita menghitung dari mana mau ke mana pergerakan. Jadi pergerakan dari mana mau ke mana, kita hitung di sini. Ini, Nyer ingatkan sekali lagi, Nyer ingatkan sekali lagi, Nyer. Diandra, Rio, paling lingan. Natasia Simbar, Immanuel Mamuaye. Minta tolong buka kamera. Baru Fonda Timbuleng. Kesia. Kalau Nyer dapat lihat tutup, Nyer bisa remove dari room. Kita ini kuliah interaktif. Jadi, Nyer makasih tahu, ujian untuk UTS hanya dari pertemuan yang minggu lalu, minggu ini dan minggu depan. Jadi, kalau seandainya tidak dapat menjawab, berarti ya dianggap tidak bisa memenuhi kompetensi untuk menghitung matriks-matriksual. Baik, berharapkan ada pertanyaannya nanti di sini. Silahkan kalian tanya apa saja. Nah, ini trip distribusi. Trip distribusi, itu kita menghitung dari mana dan mau ke mana. Ya, sekarang saya share dulu aksen. Jadi, saya janjikan aksen. Nah, ini silakan sambil kuliah, sambil lihat aksen. Isi aksen. Google di chatting room sudah dikirim. Baik, dan langsung, karena ini teori sudah ada minggu lalu. Ini juga sudah dikasih minggu lalu. Nah, ini. Jadi, yang pertama, metode analogi. Metode analogi itu adalah dilihat dari sini. Nah, perhatikan ini. Ini pembagian matriks. Jadi, matriks ada metode konvensional, terdiri dari metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, yang metode tidak langsung ini adalah metode analogi. Metode analogi itu adalah metode yang terdiri dari satu, tanpa batasan. Artinya, dia tidak pakai batasan. Kan ada batasan bangkitan, ada batasan tarikan. Nah, ini tidak ada batasan. Atau metode tanpa batasan disebut metode seragam. Kemudian, metode dengan satu batasan. Apakah batasan bangkitan atau batasan tarikan. Kemudian, yang ketiga, metode dengan dua batasan. Nah, ini ada pembagiannya, ada empat. Ada metode rata-rata, pratar, detroit, furnace. Kemudian, berikut ada metode sintetis. Nah, tapi hari ini kita bahas ini di analogi. Analogi saja ya. Analogi sudah berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Makanya, di tugas hari ini, mereka kasih ada tujuh tugas. Metode yang pertama, sampai metode yang ketujuh, itu ini dia artinya. Seragam, batasan bangkitan, batasan tarikan, batasan metode rata-rata, pratar, detroit, furnace. Nah, tugas kalian membuat menjadi Excel. Yang mereka kasih itu adalah masih berupa BDR. Nah, bagaimana kalian membuat menjadi Excel? Nah, ini yang membahasannya minggu lalu. Ini adalah metode analogi yang pertama, tanpa batasan. Atau unstrain. Jadi, unconstrain method, tanpa batasan. Nah, ini ada simbol-simbol ya. Jadi, ini adalah simbol TID. Kalau TID, itu artinya jumlah Excel yang dari Sona I ke Sona D. Jadi, Excel-nya cuma satu. Tapi, jumlah pergerakan dari Sona I ke Sona D. Jadi, total pergerakan dari Sona I ke Sona D. Nah, ini ada dua huruf, T besar, T kecil. Kalau dia huruf besar, berarti masa mendatang. Kalau dia huruf kecil, berarti masa sekarang. Nah, oke. Kita langsung lihat di rumus, di pengerjaan soalnya. Nah, ini matriks masa sekarang. Ini matriks masa sekarang. Kemudian, yang di bawah ini adalah matriks masa mendatang. Jadi, nilainya kan ini, 21,62,399. Kemudian, kita kali dengan apa? Ini 21,2,16,399. Kita tinggal kali dengan sel-sel ini. Jadi, ini contoh ya. Satu kali 2,1, ya sama. 2,1 sekian-sekian. 22,2 kali 2,1, 47,57 sekian-sekian. Nah, lihat coba mau kasih lihat ke kalian yang Excel-nya. Jadi, kalian nanti bikin Excel seperti ini. Nah, lihat Excel screen. Ini Excel yang harus kalian buat. Nah, ini. Ini pakai rumus ya, jangan anak pakai rumus. Jadi, pakai rumus. Contohnya begini. Lihat sel pertama. Lihat sel pertama. Sel pertama adalah merupakan sel-sel satu. T1,1, I-nya 1, D-nya 1. Satu kali yang angka pertumbuhan total. Angka pertumbuhan. Sorry, biar saya buka worksheet. Ini worksheet PC. PC itu production constraint. Harusnya yang ini. Biar klik yang seragam ya. Oke, seragam. Yang seragam. Nah, ini. 2,11 itu didapat dari, lihat sini. Ini dia. Excel-sel di atas. Kali dengan 2,16. Atau sekali dengan ini. Sama. Ini sama aja. Tulis di sini. Oke. Excel yang berikut. Kalau ini, kalau sekarang, benar ada di sel. Kalau sekarang ini, benar ada di sel. 1, 2. I-nya 1. D-nya 2. Sona asal 1. Sona tujuan 2. Lihat remusnya. Apa kali apa? 2,164 kali 22 ini. Gampang kan? Begitu terus. Begitu terus. Ini juga begitu. Ini kali itu terus. Contoh yang ini. Oke. Setelah kalian dapat baris ini, setelah kalian dapat baris ini, kalian tinggal menjumlah. Nah, dari Sona 1 sampai Sona 5. Tinggal kalian menjumlah. Kemudian ini ada OI kecil, OI besar. Nah, OI kecil itu adalah sum atau penjumlahan dari seluruh baris masa sekarang. Jadi, ini tambah ini. 2,164 adalah total pergerakan dari Sona 1 ke Sona 1 pada masa sekarang. 47,5728 adalah pergerakan dari Sona 1 ke Sona 2 pada masa sekarang. Ini yang ada takurung ini seperti di blok. Ada pilihan. Kemudian ini DPSUM. Sudah. Oke. Kemudian. Kemudian ini ada angka OI besar. Nah, OI besar ini kita ambil dari OI sebelumnya. Nah, OI sebelumnya. OI sebelumnya ini dari mana? Coba kalian tahu. OI sebelumnya ini kita ambil dari ini. Nah, angka di atasnya. Ini kan masih berhubungan semua. Nah, ini dia datamat. Ambil dari sebelah. Jadi, ini ada soal. Jadi, begini. Kalau nanti kasih soal, yang OI besar ini, ini akan kasih. Jadi, ini data terisi. Yang OI besar, mereka kasih. Baru data sel ini. Nah, ini mergok. Yang ini yang akan mereka kasih sebagai data. Nah, ini yang warna hijau, ini sebagai data. Ini juga yang hijau ini enggak. Ini dihitung. Ini dihitung. Nah, tapi dihitungnya bukan di sini. Dimatik di bawahnya. Nah, setelah kita kali. Nah, kemudian ini angka pertumbuhan didapat dari selisih. Selisih antara ini dia. Ini dihitung juga. Ini dihitung. Yang warna hijau ya, dihitung. Kemudian ini juga dihitung. Yang E. Jadi, ingat. Kalau dia ada simbol D, berarti itu adalah merupakan destination. Kalau dia ada simbol O, itu merupakan origin. Nah, di sini origin destination. Jadi, semua yang berasal dari salah satu, jumlah di sini. Lihat sini. Semua yang berasal dari salah satu. Kemudian yang kedua. Ini lihat ya. Semua yang berasal dari salah dua, di jumlah juga di sini. Semua yang berasal dari salah dua. Ini dia di sini. Ini semua jumlah ini sama. Kalau melihat ya, kalau kalian mau bukti, ini kan seratus dua. Seratus dua, mereka kasih sum dari, nah ini, dari sini. Iya. Kemudian sampai cukup di sini saja. Sampai di eksternal lima. Sampai di eksternal lima. Baru enter. Ini sama hasilnya seratus dua. Sudah? Lihat di bawah. Di bawah itu hasilnya berapa? 200, 211 ya. Merkopi ini. Hasilnya juga sama, 211. Ini juga, 284 ya? 284. Ini sum dari atas, copy. 384, sorry. Gitu terus sampai di bawah. Coba mau copy. Mau copy, apa hitungannya dari atas sampai di bawah. Sampai di eksternal lima. Ya, oke. Sudah. Kemudian yang di bawah sini. Yang di bawah. Yang di bagian D. D kecil dengan D kecil. Nah, ini juga merupakan sum penjumlahan dari atas. Ini jumlahnya berapa? 99 kan? Nah, kalian buktikan ya. Milihat sum dari zona satu sampai ke eksternal lima. 99. Sekarang ini juga. Ini 849. Milihatkan sum dari sini. 849. Nah, seharusnya jadi tinggal copy begini. Dia akan hitung semua. Nah, berubah di angka sama. Sudah. Setelah selesai ini, selesailah perhitungannya. Jadi, cuma satu kali pengulangan. Kenapa cuma satu kali pengulangan? Karena dia sudah menghasilkan karena seragam kan? Karena seragam, dia sudah menghasilkan ini. Kalau kita bagi contoh ini. Ini kan 2, 0 2, 0 2, 2, 4 Nah, ini kita tinggal bahagi di sini. Kita bikin salah satu lagi perhitungan begini. Jadi, ini zona masa depan bahagi dengan total zona masa sekarang. Dia harus dapat 1. Karena sudah sama ini. Jadi, pergerakan masa depan totalnya 20.224. Total pergerakan masa sekarang 20.224. sudah sama. Jadi, cukup sekali pengulangan. Cukup sekali pengulangan. Artinya, dia sudah sama. Nah, oke. Sekarang, silakan, siapa mau bertanya? Ini merbuka kesempatan bertanya. Ayo. Terus tanya, mau bertanya. Bagaimana mau bagi itu ini? Karena nanti ada PR ini. Jadi, mesti tahu. Yang itu D besar, D kecil itu, hasil datang di atas. Ah, oke. D besar, D kecil. Baiknya, Mir mau mundur dulu nih. Bagaimana cara mengisi ini? Supaya kalian tahu. Ini kan soal. Kalau nanti di soal, kalian langsung lihat. Oh, kok ada angka-angka ini, Mir? Satu, dua, tiga puluh dua. Kita nggak tahu dari mana. Oke. Baik, Mir mundur. Mir mundur ini dari data RR. Nah, perhatikan. Ini kelihatan dari slide berubah. Semua? Oke. Ini, Jeremy, perhatikan semuanya. Buat semua. Ini adalah mener melakukan survei di Kabupaten, eh, di Kabupaten, di Provinsi Riau. Jadi, ada provinsi di, di, apa, Sumatera sana namanya Provinsi Riau. Itu dia terdiri dari beberapa kabupaten. Nah, kabupaten yang ada, perhatikan. Kabupaten yang ada, Indra Giri Hulu, Indra Giri Hilir, Kampar, Pekanbaru, Mengkalis. Ini kondisi tahun 2002 ya. Tentu kalau kalian bisa lihat sekarang, 2020, ini Provinsi Riau sudah jadi sekian banyak kabupaten. Ya, ini belum pemekaran. Kemudian, karena ini wilayah kajiannya adalah provinsi, sehingga yang menjadi zona adalah Kabupaten. Ingat, kalau kajiannya kota, kota Manado, yang menjadi zona apa? Coba, kita tanya, kalau kota Manado, yang menjadi zona adalah apa? Atau siapa boleh jawab? Kalau provinsi, yang menjadi zona tematan. Tematan. Tematan, betul. Jadi kita mengambil satu tingkat wilayah lebih rendah dari kabupaten atau satu tingkat lebih rendah dari provinsi. Tetapi begini, boleh saja kita punya kajian provinsi, tetapi zona nyamir, saya mau suka zona kesempatan. Bisa saja. Ini jadi banyak sekali. Kalian bisa bayangkan, satu kabupaten itu mungkin 10 kesempatan. Kalau misalkan 10 ya, kalau ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 10 berarti 50 kabupaten dan kota. 50 kabupaten berarti 50 zona. Itu baru internal. Itu baru internal. Nah, perhatikan ada BP eksternal. Nah ini. Lihat belum selesai cerita. Jadi itu baru internal. Internal ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang eksternal itu Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Jawa, NTT, Jambi, Sumse, Kalimantan, Sulawesi. Kemudian ini ada juga yang kalau mau ke Maluku, kemudian ke Kepulauan Riau, Batam, Pangkal Pinang, dan sebagainya. Nah pertanyaan, kenapa Mer gabung? Kenapa Sumut Mer gabung dengan Aceh? Karena dari Riau mau ke atas, itu pasti dia mau ke Sumatera Utara, ke Aceh, kita anggap satu tona saja. Boleh kita pecanu? Ini boleh. Cuma kalian bayangkan kalau mau pencabat, jumlah sona tidak cuma sepuluh kan, lebih dari sepuluh. Kemudian ke Sumatera Jawa, Sumatera Barat, Jawa, NTT, itu kan mau ke arah Pulau Jawa, Bali juga termasuk di sini, tapi yang tidak disebut. Jadi itu gabung sona eksternal ruang. Kemudian kalau mau ke Jambi, Sumsel, karena dia mau kebagian masih dari Sumatera, tapi dekat dengan Riau, nah ini kasih eksternal 3. Kemudian mau ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, eksternal 4. Kepulauan Riau, Batam, Pangkal Pinang, eksternal 5. Jadi ini, sona ini yang tetapkan siapa? Kita yang tetapkan, kita sebagai perencana. Sudahnya jelas. Nah sekarang, ini ada data ini, jumlah kendaraan dari sona asal ke sona tujuan dalam PCU per tahun. PCU itu Passenger Care Unit. Kalian bayangkan, waktu ada survei ini nyelak cuma 1-2 bulan, berbulan-bulan. Ada orang yang bertugas, ini roadside interview atau wawancara terkejalan. Ada orang yang bertugas sebagai surveyor, dia pergi ke tepi batas-batas kabupaten, contoh, Kabupaten Integi Wihulu, dia pergi ke situ, ada tim, setiap kabupaten, setiap pintu masuk mereka jaga. Kemudian mereka tanya itu kendaraan dari mana ke mana. Nah, kemudian ini ada nomor kan, ini apa merah? 1401. 1401 ini nama kode kabupaten. Seperti kalian ada NRI. Misalkan Kristiannya PNRI berapa? Nama berapa? Jadi, makanya pakai kode. Jadi kode ini berurut ya. Ini 1401, ini kabupaten Integi Wihulu. Sebenarnya ada juga kabupaten yang lain yang ada kode-kode seperti ini. Cuma kan kita lagi tidak melihat itu. Sekarang kita lagi melihat cuma di Provinsi Riau. Kemudian tujuannya ke mana? Ke Integi Wihulu. Nah, perhatikan. Hasil survei waktu itu, tahun 2002, diperoleh, yang berpergian dari Integi Wihulu ke Integi Wihulu, itu ada sebesar ini. Sudah? Jadi ini data passenger car unit selama 12 bulan atau 1 tahun. Perhatikan, 191.109 passenger car unit per tahun. Berarti, sangat lama tuh Pak Survei. Nah, kemudian, kita catat passenger car unit itu ada yang belum tahu, itulah mobil penumpang per tahun. Jumlah mobil penumpang per tahun. Nah, sekarang kita bisa hitung per jam berapa? Nah, per jam begini bicara. Ini 191, kita bagi dengan 365, kita bagi dengan 24. Kan, satu jam itu, eh, satu hari itu 24 jam. Nah, tetapi sebenarnya perlu kalian camkannya, tidak semudah itu membagi jumlah kendaraan dalam sejam. Karena kendaraan itu tidak terbagi rata. Dalam sehari, dia terbagi rata setiap jam sama besar. Ini kan logikanya, berarti setiap jam ada 21, sekian-sekian kendaraan. Padahal kan tidak begitu. Mungkin ada di jam 23 malam sampai jam 12 malam, di perkenaraan cuma 2. 2 PCU. Tapi ini merupuk rata. Jadi, asumsi untuk perhitungan ini membolehkan seperti ini. Nah, ada namanya perhitungan faktor jam k perencanaan. Itu harusnya yang digunakan. Tapi kita sampingkan dulu itu faktor jam k perencanaan, faktor jam k perencanaan, nanti kita kalau mau bahas tentang skripsi atau tugas akhir tentang itu, baru kita pakai itu. Nah, ini kita pakai perhitungan itu bahagia 24. Sudah. Sekarang dari indragiri hulu ke indragiri hilir ada 2186. Nah, angka ini, perhatikan, mereka kasih ijo. Angka ijo ini kita akan isi di sini. Indragiri hulu itu sona berapa? Di angka ini. Indragiri hulu itu sona 1. Indragiri hilir sona 2. Jadi, pertanyaannya berapa? Dari sona 1 ke sona 2 ada berapa? Ini apa? Bisa lihat yang warna, sekarang yang kisah warna kuning. Ini kuning, ini kenapa dia sama di sini? Bisa? Berarti data sebanyak ini, nah ini, data sebanyak ini kalian mesti satu-satu cari kutu, kamu kasih pindah di sini. Bisa, jadi kalian sudah tahu dari mana data ini, tahu? Sudah. Krisennya sudah paham, data ini dari mana? Sekarang, biar mau lihat lagi yang lain. Contoh, ini mau lihat dari Kepulauan Riau ke Indragiri hulu. Nah, Kepulauan Riau itu gimana itu? Kepri, Kepulauan Riau kenapa? S-R-N-5. S-R-N-5, berarti dia sudah gabung. Ingat ya, kalau Kepulauan Riau yang S-R-N-5 yang tidak cuma Kepulauan Riau, ada Batam, ada Pangkal Pinam. Jadi, semua yang berasal dari Kepulauan Riau, dari Batam, dan Pangkal Pinam bersebut jumlah. Pemtigi di zona berapa? Sona 1 itu berapa? Ini saya mencari dulu yang internal, Jok. Kayak gampang melihat. Yang internal ini, coba Kampar, Pekan Baru. Nah, ini Kampar, Kampar. Kampar ke Indragiri hulu. Kampar itu nomor berapa di sini? Nomor 3, kan? Nah, Kampar ke Indragiri hulu, ini. 319.520. Nah, sekarang, Kampar nomor 3. Nomor 3 mana? Ini. Ke Indragiri hulu. Oh, kenapa dia ketemu? Kenapa? Ini 3192 sama. Ini yang merlihat, dari sini. Yang ambil dari sini. Sudah? Melihat ini, ini yang ambil dari mana? Dari sini. Ini dia, coba. Yang ini. Dari 1 ke 3. Satu itu dari Indragiri hulu ke Kampar. Dari Indragiri hulu ke Kampar. Melihat dari mana itu diperumus? Lihat. Indragiri hulu ke Kampar, kenapa ini? Indragiri hulu ke Kampar. Sekarang, yang merjanji. Lihat, kalau yang Kepulauan Riau, external 5, external 5, Kepulauan Riau, kemudian menuju ke Indragiri hulu. Ini mana? Lihat sini. Indragiri hulu dari mana? Ada 2 di PCL. Nah, yang dari Kepulauan Riau sendiri, ini satu. Lihat sini, ada 2 di PCL. F15 dan F43. Ini F15, F43 ada di mana? F43 ada di sini. Nah, 3395. Sudah? Jadi begitu dipercara. Dipercara adalah, sehingga kalau kalian tidak buat, akhirnya matris ini terisi. Matris ini terisi. Oke. Sudah terisi. Pertanyaan, kenapa mer dari zona 1 ke zona 1, kosong. Nah, coba siapa boleh jawab? Dari zona 1 ke zona 1, kosong. Ayo, cepat. Karena... Ini perhitungan dari kota ke luar kota, Meri. Ini kalau 1 ke... Iya. Ini perhitungan dari kota ke luar kota. Jadi zona ke zona. Jadi, Jiriminah bilang betul. Ini perhitungan dari kota ke kota. Kalau perhitungan dalam kota, enggak ada. Artinya, orang enggak tanyakan pergerakan dalam zona. Di sini enggak ada tuh dari indagiri huru ke indagiri huru. Makanya ini 0. Sudah? Enggak terisi. Nah, tetapi catat ini penting. Yang paling penting, karena perhitungan intrasona, kita tidak tanyakan, kita tidak survei. Bukan kita tidak survei, memangnya enggak ada. Jadi, pergerakan dalam kota, kita enggak hitung. Nah, jadi kita enggak boleh taruh 0. Kita enggak boleh taruh 0. Kita harus taruh berapa? 1. Nanti kita taruh 1. Tapi ini masih 0, ya? Nanti kita taruh 1. Nah, kemudian ini. Ini kok 0? Ini kok 0? Berarti, 0, 2 ke 3, 2 ke 3. Dari indagiri hilir, ke kampak. Memang enggak ada. Jadi, kalau dia 0 ini, bukan karena kita enggak survei, tapi memang enggak ada. Tapi kalau ini kosong, kita enggak isi, karena memang perhitungan dalam zona, kita tidak lakukan. Jelas ya sudah ya? Oke. Jadi, ini sejadi, matriks asal sejadi. Sekarang kita pindah ke matriks ini. Nah, matriks ini. Ini matriks apa? Ini adalah matriks yang kita bagi per jamnya. Jadi, kalau ini dalam satuan ini. Perhatikan. Ini di persatuan passenger car unit per jam. Kalau ini yang per tahun. Yang tadi, bahagi 365, baru bagi lagi 2024. Jadi, ini kita bagi dengan 365, bahagi lagi dengan oke. Oke. Jadi, kita sekarang sudah dapat matriks atau tujuan pergerakan di satu provinsi Riau, itu dalam satuan kendaraan per jam. Nah, ini masih nol ya? Ini masih nol. Nanti pada perhitungan ini kita taruh satu. Tidak boleh nol. Kalau ini yang nol, jangan dirubah. Kalau kalian taruh satu, berarti ada yang berpergian. Padahal kan enggak ada. Hasil survei selama setahun bilang enggak ada. Oke. Kemudian, ini data bangkitan dan tarikan. Nah, ini data bangkitan dan tarikan. Kemudian, ini ditulis lagi seperti tadi. Nah, sekarang mau cari angka pertumbuhan. Nah, sekarang kita mau cari angka pertumbuhan. Angka pertumbuhan itu adalah berapa sih matriks yang terjadi di masa depan. Berapa matriks yang terjadi di masa depan. Nah, untuk menghitung matriks yang terjadi di masa depan, kita menggunakan beberapa metode penentuan angka pertumbuhan. Nah, angka pertumbuhan itu macam-macam. Boleh kita ambil dari pertumbuhan penduduk, boleh kita ambil dalam pertumbuhan PDRB, boleh kita ambil dalam pendapatan per kapita. Jadi, kalau PDRB itu produk domestik regional bruto. Itu ada di mana? Ini data PDRB dan penduduk per kapita atau data jumlah penduduk, itu kita cuma minta aja di Biro Pusat Statistik atau BIPPS atau misalnya Riau dalam angka atau apa lagi namanya. Data statistik Provinsi Riau itu ada. Ditahu waktu itu. Ditahu waktu itu. Sudah? Sekarang kita pindah data matriks. Sekarang, setelah kita jadi data matriks, ini kan masih 0-0. Masih 0-0. Nah, sekarang Nirmu bikin jadi satu. Nah, kita bikin seperti ini yang tadi. Kita bikin seperti ini, jadi kita kasih nama-nama. Kenapa? Kenapa mesti pakai nomor-nomor begini, Nirmu? Indra Giri Hulu, Indra Giri Hulu. Kenapa tidak tulis saja Indra Giri Hulu? Boleh saja. Tapi, kalian bayangkan kalau Nirmu tulis kekolohan Rio, Slepatan, Slepangkal Pinang, fungsi S105. Jadi, lebar sekali DP kolom. Jadi, akan memakan space yang besar. Sehingga, mesti pakai nomor-nomor. Nomor-nomor gunanya untuk mempersingkat supaya tidak terjadi penulisan zona yang panjang-panjang. Oke, sudah. Sekarang, perhatikan lagi. Kita akan menentukan apa? Angka pertumbuhan. Nah, ini angka pertumbuhan. Jadi, ini data. Mereka punya pertumbuhan kendaraan dari tahun 1996 sampai tahun waktu itu survei 2000, kan? Jadi ini. Jadi, mereka punya data pertumbuhan ini. Ini mereka cek kuning. Supaya kalian tahu bahwa ini kejadian tahun 2000. Kemudian, yang 2001, 2002, sampai 2010, sampai sekarang pun kalau boleh, 2020, kita bisa hitung prediksinya. Prediksinya untuk menghitung besarnya bangkitan tarikan yang terjadi di masa depan. Oke? Nah, sekarang ini adalah apa? Ini adalah persamaan bangkitan. Persamaan bangkitan yang terjadi dari regresi linear berganda. Jadi, regresi linear kan ada regresi linear tugas, ada regresi linear berganda. Nah, yang menjadi peubah bebasnya apa? Yang menjadi peubah bebasnya adalah X1, misalnya jumlah penduduk, seperti tadi, X2 adalah PDRB, X3 adalah pendapatan per kapita. Kemudian, X-nya apa? X-nya adalah kita tinggal memasukkan memasukkan berapa jumlah penduduk, berapa pendapatan per kapita, berapa PDRB, X1 itu kan jumlah penduduk. PDRB tadi kalau tidak salah X2, kemudian pendapatan per kapita X3. Kita ganti angka-angka itu, kita ketemu Y. Y itu apa? Y jumlah orang berpergian. Berpergian di masa kapan? Di masa depan. Nah, ketemu di PANKA. Jadi, yang persamaan bangkitan ini yang terdiri dari regresi yang berkanda, itu kita sudah bahas lalu, cuma soalnya bukan ini, pakai soal lain yang kemarin. Kalau yang dulu pernah menerbun-mengajar satu semester, itu perhitungan persamaannya dari angka yang sama. Sehingga sampai di terakhir, kita gunakan juga angka yang sama. Jadi, sudah, kita ketemu datamat, sekarang kita lihat di seragam. Nah, ini, ini dpdata seragam, dpdata yang pertama. Nah, ini kalau kalian mau telusuri ya, ini merek dari OI besar, kalau OI kecil kan tahu kan, OI kecil kan penjumlahan, tidak, sum ini. Kalau OI besar, diambil dari data matriks N nomor 142. Jadi, data matriks, misalnya kolom N nomor 142. Jadi, dia di waris 142. Nah, ini cara menghitung angka pertumbuhan. N 142, ya ini, kenapa? Ini dpdata angka pertumbuhan. Nah, ini angka pertumbuhan ini diperoleh dari angka seperti ini. Jadi, ini adalah coba perhatikan. Jadi, ini total Dd dan total Ii selama 10 tahun. Kan tadi ada dihitungkan selama 10 tahun terjadi berapa besar. Jadi, dia dari selama 10 tahun OI dan Dd terjadi sebesar ini. kemudian ini didapat, nah, dibahagi keluar angka ini, 730. Jadi, 730 itu sebenarnya bukan nir yang tentukan. Itu adalah hasil perhitungan dengan menggunakan kumus totalnya bangkitan di masa depan. Nah, kemudian setelah dapat OI kecil, OI besar, kita tinggal hitung E-nya. E-nya ada EI, artinya ada angka pertumbuhan dari zona 1, zona 2, zona 3, sampai ke zona 5. Nah, ini dapat dari sini. Sudah? Nah, sekarang yang akan kalian pelajari hari ini, itu adalah menghitung perataan. Perataan atau menghitung matrik masa depan dengan menggunakan data yang sudah ada ini. Menggunakan 7 metode, hari ini 7 metode. Namanya metode analogi yang terdiri dari 7 metode yang akan kita kerjakan. yang pertama ini adalah metode seragam. Metode seragam sudah. Jadi sekali hitung ini selesai. Cuma sampai sini. Sudah habis. Jadi di sini nanti kan, ini kan masih 2-1 keperhatikan ya. Ini kan pembagian ini, ini angka E-global. E-global 20.274,9 bahagi ini dia. Nah, sekarang kalau merek copy dari rumusnya ini, harusnya di sini sudah bukan ini lagi. tapi sudah dapat 1. Nah, merek paste ya. Nah, ini merek paste. Dia pakai rumus ini. Jadi merek hapus dulu. Ando. Karena dia buku-buku apa, buku saling tergantungan. Buku link ini, buku-buku link. Jadi ini sebenarnya boleh ganti nanti dengan angka ini. Ini baru bahagi dengan ini. Sementara dengan 1. 1 itu apa? 1 itu adalah pertumbuhan e-global. Silakan. Kalau ada lagi yang lain, sebelum pindah ke metode production constraint. Mau bertanya? Ayo. Ayo, Andika bisa sering bertanya. Silakan. Berarti DPI besar itu pakai sesuai tahun yang misalnya di sini kan 2005. Kalau kita pakai 2010, yang masa depan pakai yang 2010 punya atau bagaimana? Iya, betul. Begitu. Jadi, merek balik lagi ke data matriks. Jadi, harusnya kita menghitung ini dia. Angka pertumbuhan itu kita hitung dari ini. Ini. Jadi, iya. Pahami dulu begini. Pahami dulu masa sekarang tahun 2000. Memang harusnya soal kan merek update supaya kalian tidak bingung masalah tahun. Merek update soal jadi 2020. Jadi, 2020 seolah-olah kita survei. Jadi, tahun 2000 seolah-olah kita survei. Kemudian, kita punya data 5 tahun lalu. 2099, 98, 97, 96. Nah, dari data ini kita bisa menghitung untuk tahun-tahun ke depan. Tahun ke depan ini. Selama berapa ini? Satu 10 tahun ke depan. Nah, ini. 10 tahun. Berarti sebenarnya kita akan mengetahui OI kecilnya 2000, OI besarnya 2010. Jelas ya? 10 tahun ya? Jelas ya. Sekarang kalau kita mau hitung ini jadi sampai 2020. Berarti OI besarnya jadi tahun 2020. Berubah lagi ini. Begitu. Oke, sudah? Nah, sekarang kita ada lagi pertanyaan lain? Bener, itu PCU itu sama dengan SMP dia, Bener? Ya, betul. PCU itu SMP. Baru masuk kan? Baru join. Tadi Mer tuh jelas. Iya, Bener. Jadi, sebenarnya pasien jerekai unit atau satuan mobil penumpang untuk MPJI atau SKR untuk metode PKJI. Metode PKJI 2014, SMP bisa ganti ya. Dipenangkan jangan salah. Ya, Bener. Bener. Satu lagi, Gote. DP jumlah eksternal dan internal harus sama 5 di sini atau? Ya, betul. Pertanyaan bagus. Tidak harus sama 5. Oke. Jadi, eksternal bisa jadi lebih dari. Tidak ada mengikat. Memang ini kebetulan eksternal itu ada 5 zona, internal ada 5. Tidak seperti itu. Jadi, tadi Mer sudah ceritakan begini. Seandainya, seandainya Mer masuk karobah. Ini sumut dan AC Mer pisah. Jadi, eksternal 1 sumut, eksternal 2 AC. Sumber jadi eksternal 3, Jawa eksternal 4. Jadi, di eksternal hasilnya lebih banyak. Tapi, akan merepotkan orang nanti di perhitungan. Tetapi, terus terang. Kalau kita split seperti itu, hasilnya akan lebih detail. Akan lebih bagus. Karena kita mesti menghitung semuanya. Bayangkan ya, data ini. Data PDRB kan, yang kita pakai sekarang, cuma PDRB zona internal. Cuma perhatikan ya. Cuma Kabupaten Indra-Giri, Turu, Hilir, Kampas. Kita tidak pernah pakai zona eksternal ini. Nah, kalau kita mau lebih pakai lagi itu, lebih banyak, lebih bagus. Jadi, kita menggunakan semakin banyak data, hasil perhitungannya akan semakin akurat. Tetapi, pengerjaannya menjadi lebih kompleks, lebih rumit. Nah, tetapi, hasilnya pasti lebih detail. Sudah terjawab? Sudah, Bener. Terjawab, Bener. Makasih. Boleh lanjut. Atau masih ada lagi? Jadi, maksudnya, tanpa batasan, kita tidak dibatasi apa-apa dalam menghitung ini. Itu artinya. Oke, kalau perlu lanjut, sekarang, menurut klik PC. PC itu singkatan dari production constraint. Oke, sudah ya, production constraint. Production constraint itu artinya, yang kita kali pertama adalah semua yang production. Nah, production itu apa kalau dibebasan di sini? Kan ada production, ada attraction. Kalau attraction, tarikan. Kalau production, nah, bangkitan. Jadi, begitu dibebasan. Jadi, dia suka menggunakan kata produksi atau production itu artinya bangkitan. Kalau attraction, AC, attraction constraint itu batasan tarikan. Itu satu-satu dulu. Sekarang kita bahas bahasa production constraint. Oke, lihat sini. Ini mati awal. Ini soal awal. Ini soal awal yang tadi. Yang dari soal sebelumnya. Ini, ini ada kopi-kopi. Mereka sih ini. Ini dari seragam. Dari sebelah. Jadi, dari sebelah benar-benar. Sama dengan, sama dengan ini. Oke. Kemudian, cara kita menghitung begini. Nah, ini yang pertama kan. Kita pertama. Ini pengulangan pertama. Jadi, ini kalau dibilang ini data belum pengulangan ini. Pengulangan pertama di bawahnya. Isi sel matriks telah terdistribusi. Kemudian, kita cari pada masa mendatang. Coba perhatikan. Apa yang kita kali? Sona di atas. Tadi kan kita kali dengan ini. 2, 1, 6, 9, 2, 3. Sekarang kita kali dengan berapa? Jadi, kita kali dengan bangkitannya. Bangkitannya bangkitan. Eh, sorry. Kita kali dengan pertumbuhannya bangkitan. Kita kali dengan pertumbuhannya bangkitan. Ini kan pertumbuhan kan? Pertumbuhan bangkitan. Coba perhatikan. Jadi, kalau pertumbuhan bangkitan yang mana? Ada 10. Pertumbuhan bangkitan zona 1, zona 2, zona 3, sampai zona 5. Yang kedua, kita kali juga dengan share tersebut masih dengan ini. Kalau belum jelas ini, mereka kasih lihat di rumus. Di rumus yang ada di PDF, bisa kalian perhatikan. Nah, ini. Ini rumus yang ada di PDF. Ini yang metode tanpa batasan. sekarang yang metode batasan production constraint. Ini yang metode batasan tarika, metode production constraint. Metode batasan bangkitan, production constraint. Jadi, total matrix, kita kasih buku kali dengan angka pertumbuhan dari bangkitan juga. Kemudian, DP angka pertumbuhan, sama, OI besar bagi OI kecil. Sudah? Sekarang kita balik lagi ke rumus tadi. Di rumus tadi, dia jadi seperti ini. Nah, silakan Andika, kalau ada pertanyaan, ini jadi seperti ini. Kemudian ini juga, ini kali ini. Sekarang zona di bawah, ini bagaimana? Ini dia yang 17. 17 itu diperoleh dari, dia kan zona 5. Sona 5 PCL, kita kali dengan ini. Jadi, yang kita gunakan ini adalah, ini semua. Yang apa? Yang angka pertumbuhan, yang angka pertumbuhan dari, dari apa? Tarikan, jangan dulu lihat. Yang warna hijau ini, atau yang warna hijau ini, jangan dulu lihat. Sehingga, karena kita pakai angka pertumbuhan ini, begitu kita dapat, ini kan jadi berubah. Nah, sekarang kita hitung ini. Ini kita hitung dari, ini bagi ini. Jadi, satu. Bisa lihat ya? Jadi, jadi satu di sini. kalau yang di sini bagaimana? Ini yang tidak berubah jadi satu. Karena kita tidak pakai sebagai perhitungan, apa? Batasan, batasan bangkitan. Eh, batasan tarikan. Kita cuma pakai batasan bangkitan. Ada pertanyaan? Nah, ada. Oke. Sekarang pindah di, iteration constraint. Mirip ini, cuma kaca-kaca sepupu balik dari cara pengalih. Nah, sekarang yang di sini, tampu baliknya bagaimana? Nah, begini. Nah, yang sel ini, kali dengan ini. Jadi, semua yang ada, yang ada angka pertumbuhan tarikan, angka pertumbuhan tarikan yang warna hijau ini, kita jadikan pengalih ke sel di atas. Semua, semua. Lihat ini. Semua. Berarti, kalau sudah jadi begini, di pemastik, masa mendatang, jadi satu di sini. Nah, ini namanya perataan. perataan atau konvergensi. Jadi, perataan atau konvergensi. Konvergensi adalah, kita berusaha membuat ED, atau EI, atau E global, jadi satu. Jadi, kalau satu-satu, stop itu perhitungan. Sudah? Ini dua-dua, cuma satu kali hitung, kita dapat satu. Iya, karena cuma satu batasan. Sekarang, seorang pakai batasan yang berikut, batasan rata-rata. Rata-rata artinya, double constraint. Constraint attraction, dan production constraint. Nah, ini. Apa itu dia? Cuma lihat, jadi perhitungan jadi banyak. Karena dia menjadikan cuma satu kali ulang. Lihat sini. Oke, perhitungan pengulangan pertama dulu. Ini. Ini matri awal. Ini matri awal, tidak kasih warna kuning, contohnya ini. Nah, ini soal. Soal ini sama ya, dengan yang PC, dengan AC sama. Sekarang kita masuk di soal rata-rata. Rata-rata artinya, nah, lihat dulu-dulu, enak bingung. Soal rata-rata, kalau dia batasan production, dan apa, attraction constraint, itu apa artinya? Skip. Nah, ini. Yaitu, batasan tarikan, dan batasan bank kita. Ini batasan tarikan, nah, cari yang, kita kan soal keempat, apa ini? Soal batasan bank kita, dan batasan tarikan. Nah, Metode, double constraint, atau batasan bank kita, dan batasan tarikan. Nah, Karena kita namanya rata-rata, nah, jadi kita menjumlahkan, eh, angka pertumbuhan di bank kita, dan angka pertumbuhan di tarikan, coba jumlah, coba bagi dua. Kemudian kali dengan ini. Bisa ya? Jelas ya? Adika, boleh tahu? Baku jumlah. Sekarang, sekarang kita ingin di soal. Kita ingin di contoh soal. Nah, kita ingin di contoh soal, perhatikan sini. Nah, ini apa dia? Lihat sini. Ini, sel satu-satu, di special matrix ini, menerima sebuah kukali dengan ini. Ini adalah, angka pertumbuhan destination, atau angka pertumbuhan tarikan, kemudian sebuah kukul tambah dengan angka pertumbuhan bank kita. Tapi, tidak cuma sebuah kukul tambah, menerima cari average-nya rata-rata. Baru bagi dua. Begitu terus. Yang kedua juga begitu. Lihat sini. Yang ketiga juga begitu. Nah, contoh yang ini. Ini dari mana? Sama juga. Ini, kali ini, ini dia, kali ini, Marek, buka kurung dulu. Buka kurung, pun tambah dengan ini dia, bagi dua. Oke. Sekarang, penggunaan pertama. Perhatikan, apakah ini sesatu? Ini sesatu. Bagaimana, Andika? Satu-satu belum? Belum, belum, Nir. Berarti kita masih butuh konvergensi lagi. Kita masih butuh perataan lagi, supaya dia dapat satu. Nah, sekarang pindah ke perataan kedua. Pengulangan kedua. Nah, pengulangan kedua, jangan pakai lagi soal kuning ini. Kita melihat ke matris yang pengulangan pertama. Kita melihat matris pengulangan pertama. Perhatikan ini. Ini dia. Tambah dengan, ini dia, yang angka pertumbuhan. Jadi, sebutkan angka pertumbuhan yang lama, sudah bukan yang lama, pertumbuhan yang baru sekarang. Pertumbuhan untuk menghitung matris pengulangan kedua, menggunakan data pengulangan pertama. Nah, menghitung pengulangan pertama, menggunakan data awal. Matris 0. Sudah jelasnya. Bikin hal yang sama. Dan apa yang terjadi? Berarti kan? Masih belum, masih belum 0. Sorry, masih belum 1. Masih 1 koma. Lakukan dengan perhitungan yang kedua. Yang kedua, jadi setiap kali bikin ini, kalian mesti hitung baru. Contoh ini hitung baru. Sum Dede itu berapa? Jadi, Dede ini dengan Dede di atas, beda. Dede pengulangan kedua, dengan pengulangan satu, beda. Begitu juga Dede besar, pengulangan pertama beda. Jadi, bikin semua. Lakukan pengulangan ketiga, kalau sejati seperti ini, kalau sejati seperti ini, kalian tinggal copy-pasting. Tinggal copy-pasting. Tapi hati-hati, kalau pakai copy-pasting, perhatikan ini. Ini ada yang pakai string. Pakai string atau dolar. Jadi, kalau kalian bikin begitu, ini kan, 65 kan? Kalian tinggal copy begini, 63,1. Sekian, 36,81. Jadi, 3,81. Ini berapa ini? 9,8840. Karena apa? Karena ada mel pakai string di situ. Jadi, sekali sama. Nah, setelah itu, bisa copy-pasting entero. Bisa copy-pasting entero, taruh di bawah sini. Nah, lakukan terus. Pengulangan pertama, kedua, ketiga, terus ini sampai berapa kali. Sampai berapa ini? Sampai seribu kali ulang ini. Sampai pasti ini, Mbak Asad ini kepala. Terus, berapa kali pengulangan? Ini seberapa kali? 537 kali pengulangan, ini pun belum dapat satu. Lihat saja. Masih 0,099. 0,099. Ah, tambah lagi. Tambah lagi. Sudah. So, berapa ini? Ini ada tersalah di sini. Yang ini. Jadi yang ini. Ini ada tersalah. Ini kan 4,0 sekian. Lihat yang ini. Ini sudah sebenarnya kecil satu. Kalau mereka kasih kecil, kalau mereka kasih kecil, dp angka belakang koma, lihat ya. Jadi satu sudah. Ini juga begitu. Kalau mereka kasih kecil, dp angka belakang koma, dia jadi satu. Sudah? Sekarang, sebelum mener lanjut. Sekarang, kalau sebelum mener lanjut, apa yang fungsi ini, di perataan ini? Siapa yang tahu? Berhitung-hitung, kaget yang nanti tahu untuk apa ini. Iya. Dika tahu enggak fungsi perataan ini untuk apa? Membuat konvergen, iya. Konvergen itu artinya angka pertumbuhan menjadi satu. Betul. Tetapi, setelah kita hitung, apa yang artinya ini? Di dalam ini, apa yang artinya? Apa coba? sudah? Belum tahu? Oke. Kalau belum tahu, perhatikan sini. Ini, yang mereka kasih kuning, ini yang mereka kasih kuning, ini matriks apa? Ini DPE, DPE, dia belum satu. Ini matriks tahun, dua ribu, dua ribu lima. Ini matriks masa sekarang. Ini matriks masa sekarang. Ini matriks masa depan, di 10 tahun kemudian. Sudah? Ini matriks masa depan, di 10 tahun kemudian. Jadi, bisa kalian lihat ya. Contoh. Dari zona 1, ke zona 2, itu ada 22 pergerakan. Ada 22 pergerakan di beberapa tahun lalu. Tetapi, ternyata di tahun sekarang, di tahun depan, 1 ke 2 ini tidak ada. Tetapi, secara total, bukan berarti mengecil, ini pergerakan. Bertambah. Secara total, dipergerakan bertambah. Karena, yang lalu kan, coba perhatikan, cuman 9 ribu kan ini. 9.353. Tetapi, di masa depan, dia jadi sama dengan masa sekarang. Eh, yang masa depan punya, jadi sebesar 2 ribu, 20 ribu, 274. Ini terjadi sama. Nah, ini jadi sama. Sudah? Jadi, gunanya begini. Gunanya kita melakukan konvergensi ini, kita mau mencari tahu pergerakan kegaraan dari zona mana ke zona mana di masa depan, dengan angka pertumbuhan yang ada, dengan nilai-nilai yang tentu seberbeda dari zona awal, masa tahun awal. Coba, kalau Meremo tanya ulang, bagaimana mau jelaskan? Apa yang guna perataan ini? Fungsi konvergensi, perataan, menurutmu melihat berapa banyak db bangkitan dan tarikan di masa 10 tahun ke depan. Iya, masa 10 tahun ke depan. Dengan nilai bangkitan dan tarikan, sudah dikali angka pertumbuhan. Tetapi, db jumlah dari zona tertentu ke zona tertentu. Ada bertambah, ada berkurang. Ada bertambah, ada berkurang. Tapi secara total bertambah. Secara total bertambah. Tetapi secara detail zona, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Coba perhatikan di sini. Coba kalian boleh lihat. Mana, Dang? Boleh bertanya dulu. Boleh, boleh. Kalau misalnya sama dengan terenggir ke zona di Manado, kondisi eksternal di luar Manado. Misalnya ada daerah yang mengalami pemekaran, binasa tertambah begitu, Dang? Saya kira itu tetap dianggap satu zona atau bagaimana? Mau ada db perhitungan baru? Mau jadi eksternal baru? Iya, jadi begini. Kalau Manado Manado pernah bikin. Teruslah, pernah bikin. Waktu itu Manado cuma 9 camatan. Db internal. Sekarang db internal pernah salah Manado 13 atau 12 camatan. Lupa. Jadi kan berubah. Nah, kalau data yang lalu mau dipakai untuk sekarang, yang menyebutkan lalu cuma 9 camatan, sekarang jadi 13, ya tidak bisa dipakai. Sudah berubah-berubah. Harusnya survei ulang. Nah, kalau mau bikin survei ulang, sekarang yang internal saja sudah berubah, kan? Pasti kita berubah. Dulu internalnya dulu cuma 9, sekarang jadi 13. Eksternalnya. Eksternalnya dulu ada kabupaten baru yang kita belum masuk-masuk, sekarang kasih masuk lagi. Jadi berubah begitu. Nah, sekarang menjelaskan yang tadi. Contoh ya. Ini yang mereka kasih warna merah, perhatikan. Ini warna merah ini dari mana ke mana? Dari zona 5 ke eksternal 1. Itu terjadi 432 pergerakan. Boleh lihat? Anika, zona 5 Boleh, Boleh. Zona 5 ke zona 1 di masa sekarang, sorry, di masa depan terjadi 432 pergerakan. Asalnya berapa dia? Awalnya berapa? Awalnya 5 ke 1 berapa? Coba, 5 ke 1 itu kenapa di sini? Itu 208. Iya, Nganepe komentar apa? Oh, dia bertambah, mener. Bertambah. Dari 28 menjadi 432. Iya, bertambah. Nah, sekarang manfaatnya apa kalau pemerintah? Kalau pemerintah, lihat seandainya ini metode rata-rata kita menjadikan sebagai metode yang kita gunakan. Jadi begini, ini kan ada banyak metode. Ada tujuh tadi menyebut yang analogik. ada seragam, PC, production constraint, attraction constraint, rata-rata, pragar, detroit, furnace. Tujuh. Nah, misalkan nanti yang kita pilih yang salah satu. Misalkan ini rata-rata. Nah, sekarang buat kita sebagai perencana ini artinya apa? Nah, coba ini. Berarti DPR LHR mau bertambah. Iya, betul. LHR bertambah. Berarti kita harus ada penekanan khusus di zona 5 ke zona eksternal 1. Sona 5 ke zona eksternal 1 itu dari kabupaten apa ke kabupaten apa? Sekarang DPR LHR per jam bertambah signifikan. Jadi 28 jadi 432 naik jam. Itu. Jadi ini yang dulu kan pernah ajarin bahwa ini. Untuk mencari tahu LHR itu ada dua cara. Cara satu kita survei secara langsung. Kita duduk di jalan situ kamu hitung. Satu lewat, dua lewat, tiga lewat, kedua arah. Kemudian kita kali dengan angka ekipalen. Betemu angka SMP per jam atau PCI per jam. Betul kan Nika toh? Itu cara survei langsung. Nah, tetapi cara survei langsung bisa enggak kita hitung untuk masa depan. Enggak bisa dong. Cara survei langsung kalau enggak survei ini hari ya kur data hari ini. Kalau orang survei selama sebulan ya data sebulan. Kita enggak tahu data 10 tahun datang. Nah, cara ini punya kelebihan khusus. Dia bisa memprediksi berapa tahun ke depan tergantung data yang kita peroleh. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ternyata tidak hanya satu ruas. Nah, sekarang begini. Memang dari zona 5 ke zona SRL 1 dari intragiri apa ke kabupaten ini itu tidak cuma satu ruas jalan kan? Betul. Lewat banyak ruas jalan. Nanti pembagian itu kita akan lakukan di trip yang berikutnya, tahap berikutnya. Ini kan baru trip distribution. Nanti ada trip assignment atau trip pembebanan lalu lintas. Itu mau menghitung berapa yang terjadi di setiap ruas. Ini kita cari tahu dulu dari kabupaten ini ke kabupaten ini 10 tahun datang ternyata bertambah jadi 432. Ada yang lain mau pertanyaan? Silahkan. Yang lain mau pertanyaan? Beri, Beri. Beri Koloi. Anastasia. Rio. Paliling. Kesia. Ayo, sebelum terang pindah. Ya, sudah. Kalau nak ada terang pindah ke metode berikut. Metode berikut, metode peratar. Nah, metode peratar. Jangan naik lagi ke atas. Tuh, metode peratar ini berapa pengulangan? Tadi berapa tadi? Yang metode rata-rata berapa? Ini. Terbaca berapa itu? 5, 3, 7 kali pengulangan. Sekarang metode peratar. Metode peratar berapa ini? Nah, ayo. Siapa boleh sebut? Tinggal baca ini. 101. Lebih dekat. Nah, sekarang pelajari dulu di bicara. Pelajari di bicara. Metode peratar, lihat rumus dulu ya supaya tidak bingung. Nah, ini di perumus ada di sini. Di perumus. Metode peratar. Ini metode rata-rata. Oke. Sekarang metode peratar. Metode peratar ini. Perhatikan. Aduh, ada tertambah variable baru ini. Variable apa ini? Coba. Siapa boleh bantu? TID sama dengan TID kali EI kali ED. Jadi, sel tersebut dikali dengan angka pertumbuhan dari matrik asal, kali dengan matrik angka pertumbuhan dari matrik tujuan, kali dengan LI tambah LD bagi 2. Jadi, ada rata-rata. Tapi yang dirata-ratakan parameter baru. Apa itu parameter baru? Itu L yang tadi. Kenapa begini ya? Ini peratar yang temukan. Peratakan nama orang. Dia temukan. Dia temukan untuk menghitung L ini dengan cara begini. L1 LI jadi L dari orijin zona 1. T12 tambah T13 tambah T14 tambah T15. Ingat, yang yang ada T berapa ini? Kan? Yang di zona ini internal. Kan ada T11, T12, T3, T4, T15. Yang ada T berapa? Ayo perhatikan dulu. Jadi, perhatikan. Yang yang ada T berapa di sini? T1 T T11 tidak ada. Jadi, karena ini untuk menghitung T1 T11 tidak ada. Langsung T12 T3 T14 T15. Kemudian, begitu lagi. Dibagi dengan E2 E2 kali T12 Jadi, yang tidak ada EI1 kali T11 Kita perhatikan. T11 yang tidak digunakan. EI1 yang tidak digunakan. Kemudian yang EI2 T21 T22 tidak ada. Langsung 23 24 25 Kemudian, di pembagi Ini pembilang ini penyebut EI1 kali T21 Yang yang tidak ada adalah T22 kali EI2 kali T2 Itu tidak ada. Nah, begitu selesai. Sampai ada 5 zona internal. Jadi, kita bikin untuk 5 zona internal. Nah, kemudian perhitungan ini untuk penggulan pertama. Jadi, setiap kali mengulang LI dihitung. LI dengan LD dihitung. LI baik 1 zona 1 sampai zona 5 dihitung. LD juga zona 1 sampai 5 dihitung. Ini dilakukan begitu sama. Berulang terus. Nah, setelah itu kita lakukan pada penggulan pertama. Ini penggulan pertama perubung. lebih enak lihat di apa? Seorang lihat di Excel. Ya. Sekarang, di perumus ketambahan satu ini. Ketambahan satu kolom. Kolom apakah itu? Kolom LI. LI dengan kolom merah dengan kolom LD. Ini ketambahan baru. Oke. LI dengan LD. Sekarang, bagaimana menghitung LI LD? Perhatikan di sini. Di data ini. Jadi, sebelum kita melakukan penggulan pertama, ini penggulan pertama. Penggulan pertama, lihat ini. Sebelum kita melakukan penggulan pertama, di data awal, kita hitung dulu DP LI dengan LD. Bagaimana menghitung LI dengan LD? Nah, di sini. Lihat sini, di cara mencari. Perhatikan. Ini kali dengan, jadi semua kali dengan ini dia. Jadi, zona T, T berapa ini? T12, satu-satu kan ada, 12 kali dengan ini dia. Baru saya bawa jumlah, ketemu seperti ini. Jadi, memang sangat banyak ini bicara baru-baru. Bapak berkali. Silahkan, ada pertanyaan. Ayo. Ayo, siapa mau bertanya di sini tentang rumus? Itu boleh langsung zoom. Gimana? Untuk banyak-banyak itu. Ulangin, tidak dapat dengar, Andika. Dari C sampai L itu, C60 sampai L itu boleh langsung zoom? Oh, tidak. Ini tidak bisa di zoom. yang ini tidak perlu di zoom. LI kan cuma faktor pengali. Yang kita mau zoom kan nanti bukan DPI ini, tapi DPI OI kecil, OI besar, DD kecil, DD besar. Jadi, begitu dipecat apa kali? Jadi, begitu. Sekarang ini juga lakukan yang sama. Jadi, setiap kali pengulangan pertama, EI hitung lagi. Pengulangan kedua, EI-nya lain lagi. Ini pengulangan kedua. EI-nya lain lagi. Nah, sekarang perhatikan. Apakah DPI? EI pengulangan pertama sudah satu. Belum kan? Belum, ini EI-nya di atas sini. Belum. Lakukan kedua, lakukan ketiga. Terus ya? Sampai 100 tadi. Tadi sampai 100. Nah, ternyata Pratar membuat temuan DPI pengulangan lebih singkat. Cuma berapa ini? 103. 103 kemudian menghasilkan matri masa depan. Nah, sekarang tolong lihat yang external berapa tadi ini? Ini kan 208. Yang disoal tadi 208. Ini jadi berapa dia di sini? External 254. Nah, memang gini. Ada pertanyaan. Kenapa metode 1 Pratar dapat 432? kemudian metode sorry, metode rata-rata dapat 432? Kemudian metode Pratar dapat 254? Ya, karena metode yang berbeda. Tetapi, kalau kita pilih ini sebagai metode yang kita gunakan untuk menghitung masri-masri depan, ya kita pakai yang ini. Yang ini kita tinggalkan. Di lepas. Nah, sekarang kalau di Pratar mana yang besar? Ah, yang besar ini. Coba. Yang besar ini di Pratar. 2 berapa itu? 2071. Dari external 1 ke external nah, ini dia karena dia karena dia apa? Satu zona. Jadi ini kan external 1 ke external 1. Ini nanti tidak berpengaruh. Jadi semua yang dari zona itu ke zona itu dianggap tidak ada. Walaupun ini besar. Apa dia? Karena itu pergerakan apa? Intra. Intra itu dalam. Itu adalah pergerakan intra atau dalam zona. Jadi kalau yang di luar intrasona yang besar kayaknya ini dia yang 254. Oh, ini ada 280. 280 ini dari berapa dia? Coba. 280 dia dari berapa? Dari external 1 ke external 3. External 1 eh, external 1 ke 3. External 1 ke 3. dari 23 bisa lihat. Dia dari 23 eh, jadi sorry, 33 jadi 280. Ya, silahkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ayo. Sekarang diskusi. pengulangan ini pengulangan ini sampai dapat 1 begitu? Iya, pengulangan ini sampai dapat 1. Itu memang syarat konfergensi begitu. Tapi kalau mau ulang, Jeremy, jangan dulu dapat rasa susah. Jadi kan tinggal copy paste. kalau nggak langsung jadi itu pengulangan pertama, tinggal block to table, copy, paste di bawah. Paste di bawah. Iya, Tuhan Dika. So, tahu pakai Excel kan ini? Sudah, sudah. Iya. So, tahu pakai Excel. Rata-rata kan, Bener? Iya, sama yang di rata-rata tadi. Sudah, ini selesai. Sekarang berpindah ke Detroit. Nah, jadi begini. Kalau Bener mau jelaskan, begini. Sebenarnya, yang menjadi masalah, kalau kita dapat soal begini, pada saat jumlah selnya berubah, rumusnya pasti beda. Maksudnya kita mesti susun rumus baru, tau? Misalkan ini kan, soal matriks 10x10. Kalau nggak apa soal baru, Andika? DP soal, nerubah. DP matriks bukan 10x10, cuma 5x5. Boleh nggak pakai ini dia? Ya, karena mesti edit rumus. Mesti delete row dan delete kolom. Baru bisa pakai. Jadi, kuncinya, bagaimana cara bangun rumus. Itu DP maksud. Ya, kalau sudah, kalau sudah ada pertanyaan, dari sini ada Detroit. Sekarang, apa itu Detroit? Nah, Detroit itu adalah seperti ini. Nah, sekarang, kita kasih lihat dulu, bagaimana rumus dari Detroit. Ini tadi rumus, apa, peratar, dari lompat. Nah, sekarang begini rumus Detroit. Nah, ini. Jadi, Detroit ini juga sama. Nah, itu orang lain yang menemukan. Jadi, bagaimana menghitungnya? Kalau tadi kan pakai LI, LD. Sekarang ya nggak ada L. Tetapi, perhatikan. Itu angka pertumbuhan, EI dan ED dikasih pokok kali. Kemudian dibahagi dengan AEG ini apa? Coba. Siapa yang tahu? Ini yang seperti diseragam, EG. EG kan ada E pertumbuhan global. E pertumbuhan untuk bangkitan dan tarikan. Yang 2, sekian tadi. Nah, itu tuh EG. Kemudian dibicara-bicari seperti ini, gampang. Ini dibicara-bicari. Ini lebih gampang dari Prata. Detroit. Jadi, ini kali ini kita mau ini. Jadi, T11 sama dengan T sel matriks kolom 1 atau zona 1 ke zona 1 untuk masa depan itu diperoleh dari sel matriks masa lalu kolom 1, kolom 1 kali dengan angka pertumbuhan semua dari kolom 1 dan angka pertumbuhan semua yang menuju ke atau tertarik ke kolom 1 bahagi EG global. Begitu cara baca ini rungu. Sekarang kalau kita mau melihat bagaimana dipedata di Excel, nah, dia seperti ini. Ini cara di Excel. Coba perhatikan. Ini matriksnya kan? Nah, sekarang pengulangan pertama. Coba perhatikan sini. Bagaimana mencari ini dia? Nah, kenapa di perungus? Ayo komentari, Ram. Andika, tolong komentari. Bagaimana ini? Ini sama dengan sel ini kali dengan angka pertumbuhan ini dia. Kemudian EI kali juga dengan angka pertumbuhan ED baru bahagi dengan N53 angka pertumbuhan global yang 2,1 tadi. Sudah? Bener, N53 itu tidak di-string dia, Bener. Bagaimana? Yang N53 yang EG? Mesti sering nanti. Mesti sering. Kalau mau pindah. Siap. Eh, sorry. Nyenang-sering, betul. Karena dia nanti begini. Karena dia nanti akan jadi ini nanti. Nombor yang sering. Dia akan jadi ini. Jadi begini. Ini betul. E-global ini tuh. Coba lihat. Pindah di sini. Dia nyenang-sering. Begitu tolong pindah di sini, dia pakai yang ini. Lihat sini. Dia nombor yang sering. Jadi begitu. Yang tadi, E-global, harusnya kan kalau orang sering, dia nanti mau pindah-pindah tetap ini. Jadi E-global di pengulangan yang dimaksud. Oh. Jadi dia akan berubah, Bener. Berubah. Betul. Nombor yang sering. Selain pengulangan ke-reng, dia mau pakai E-global dari data nol. Data nol. Iya, iya. Sudah, Bener. Sudah, kan? Sekarang berapa kali tuh ini? Dua, tiga, empat, lima, adok. Banyak kali lagi ini. Alah, lebih banyak, kan? Semua itu begitu, Bener. Iya, semua begitu. Contoh ini. Dia kasih di pengulangan terakhir. Pengulangan terakhir. Mana ini pengulangan terakhir? Ruh, sampai banyak, kan? Dua, lapan, satu. Dua, lapan, satu bagaimana? Yang ini, coba lihat. Sudah? Nah, sekarang yang rumus ini. Rumus ini, ya. Pakai ini, kan? Jadi, jangan pakai E-global yang awal, kan? Kalau E-global yang awal, mesti sering. Ini bukan di sering. Nah, sudah apa satu? Sudah apa satu, berarti ini sudah hasil pengulangan terakhir. Stop, sudah. Kalau kalian mau coba lagi, misalkan, kita suka membuat pengulangan sampai 500. Ya, dia sudah tidak mau berubah jauh, ini. Sudah mau berubah jauh. Karena ini sudah konvergen. Artinya, sudah sama. E-global sudah satu, kemudian E-D dan E-I juga sudah satu. Jeremy, ada pertanyaan tentang ini, Jeremy? Boleh, boleh. Simangat. Sekarang, tolong pindah metode terakhir. Metode terakhir, Furnas. Nah, apa itu Furnas? Furnas di perumus seperti ini. Ini metode Furnas. Ini masih apa tadi? Detroit, ini Furnas. Furnas adalah seorang kali Boku ganti. Jadi, kalau yang pertama pakai E-I, yang kedua pakai E-D. Boku ganti terus. Lihat di perumus yang per share. Pertama kan pakai E-I itu. Lihat sini. Baris pertama pakai E-I. Semua. Kemudian, Boku ganti dengan E-D. Boku putar terus. Jadi, begitu terus. Habis E-I, E-D. Ini pengulangan pertama. Pengulangan pertama, dia pakai E-I. Di pengulangan kedua, dia pakai E-D. Ini pengulangan kedua. Pengulangan kedua, dia pakai E-D. Di pengulangan. Iya, Boku putar. Nah, pertanyaan. Pernah nggak kalian coba? Kalau kita coba dari E-D dulu, apakah akan sama hasilnya? Nah, pertanyaan begitu. Akan sama. Jadi, kalian mau pakai E-D dulu, atau E-I dulu, Boku ganti-Boku ganti, di penghasil akan sama. Kecuali kalian salah pakai. Contoh begini. Pengulangan pertama pakai E-I. Kedua E-I lagi. Nggak bisa. Harus Boku ganti. Jadi, kalau Boku ganti-Boku ganti begitu, pasti sama di penghasil. Oke? Langsung masuk di rumus ya. Di contoh Excel. Nah, ini lihat sini. Ini contoh Excel-nya, yang kurnas. Oke. Perhatikan, sampai berapa ini? Dua ratusan juga. Kemudian naik ke atas. Ini dia coba perhatikan. Jadi, yang pertama. Pengulangan pertama yang ini. Sekarang lihat. Bagaimana cara Pak Kali? Semua ini, perhatikan, yang ini, nerkali dengan ini. Jadi, di pengulangan pertama, semua pakai E-I. Sehingga, apa? Mengakibatkan, E-I-nya jadi satu kan? E-D-nya apa? Jadi satu atau belum? Bagaimana Nika? Atau Jeremy? Belum, Nair. Belum. Belum. Sekarang, kita lihat di pengulangan kedua. Di pengulangan kedua, kita pakai E-D. Nah, ini dia. E-D. Ini kali E-D. Sehingga D-P-E-D jadi satu. E-I-nya belum. Begitu buku ganti terus. Sudah? Jelas ya buku ganti terus. Jadi, ini satu. Ini yang satu kemudian. Ini satu. Ini tidak. Buku ganti terus. Memang di sini sudah pas satu, Nair. E-Global sudah pas satu. Apakah kita itu boleh berhenti? Belum. Kita berhenti setelah E-I, dan E-D satu. Nah, ini yang satu oke. Tapi yang ini belum. Yang ini kan E-D. Angka pertumbuhan yang tertarik. Angka pertumbuhan yang asal, origin, belum. Jadi, jangan berhenti. Walaupun ini sudah satu. Terus, terus, terus. Sampai dua-duanya jadi satu. Akan berhenti di kapan? Mungkin dia jadi satu. Nah, lihat. Dia berhenti sampai di 262 kali pengulangan. Baru, ini dia dapat satu. Lihat sini. Ini dia juga sudah apa? Satu. Nah, sudah. Nah, lihat cerita ya. Ini walaupun banyak, 262. tetapi para perencana yang sering menggunakan matris ini, contoh propovirtamin, dia lebih suka pakai furnace. Jadi, menurut dia, pengalaman dorang, bahwa metode furnace ini, distribusi matris ke setiap sel di masa mendatang, lebih mendekati ke arah realita yang sebenarnya. Sudah? Nah, gini. Ini kan usaha-usaha kita. Usaha kita mau memprediksi, berapa sih pergerakan di masa datang, dan dari zona ini ke zona ini, berapa banyak kendaraannya. Nah, kita berusaha ada tujuh rumus, tujuh metode. Metode yang mulai seragam, kemudian PCAC, kemudian Detroit furnace rata-rata. Nah, menurut mereka yang sering menggunakan metode ini, metode furnace lah yang paling lebih menunjukkan realita, atau lebih menunjukkan kepergerakan yang sebenarnya. Nah, ini kan metode pendekatan. Nah, waktu itu Mir pernah ikut, waktu itu dorang survei. Survei di suatu proyek, proyek di Jawa Barat. Kemudian presentasi. Setelah presentasi, ada orang bertanya begini, Prof, saya mau bertanya, ini Prof sudah menggambarkan matriks masa depan, seperti ininya, contoh, seperti ini. Oh, ternyata ada dari zona 5, mau bergerak ke zona berapa ini? Ke zona eksternal 1, 434 kendaraan, atau 434 SMP per jam, yang mau bergerak ke sana, setiap jamnya. Nah, pertanyaan baik begini, apakah itu betul-betul terjadi? Siapa yang boleh jawab? Itu dia bertanya, Pak Pro Overtamin itu. Apakah itu betul-betul terjadi? Coba, siapa yang boleh jawab? Tidak, Mir, tidak terjadi itu, Mir. Bagaimana, Mir? Itu tidak terjadi seperti itu, Mir. Itu kalau berdasarkan begini, berdasarkan cara yang terorang pelajari sampai hari ini, itu adalah cara pendekatan untuk menghitung yang terjadi. Jadi kalau dia terjadi, ya terorang harapan seperti itu. Seperti contoh kan, karena menghitung angka pertumbuhan penduduk pakai persamaan regresi denier. Karena bilang begini, Mir, kita harus hitung pakai pertumbuhan penduduk analisa regresi denier berdasarkan data 10 tahun, penduduk Manado tahun 2030 jadi, contoh ya, jadi 1.500.000 orang. Nah, sekarang kalau mir tanya, apakah itu betul, Andika? Anda mau jawab apa? Menjawab apa? Andika pasti akan jawab, ya berdasarkan perhitungan saya yang saya pelajari, begitulah rumusnya. Saya percaya, yakin bahwa ini benar. Betul-betul? Sekarang. Jadi itulah jawaban dari Prof. Overtamin begitu. Jadi waktu yang tanya, berdasarkan perhitungan yang saya pelajari, inilah rumus atau metode yang bisa menghitung distribusi pergerakan kendaraan dari suatu tempat ke tempat lain di masa depan dengan kesalahan yang menurut kita paling kecil. Karena ini yang orang tahu seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan. Kalau dia benar atau tidak, ya cuma Tuhan yang tahu kan? Sudah paham, NER. Sudah paham, NER. Sudah paham. Sudah paham. Supaya gini. Supaya kalian mengerti, bahwa untuk menghitung masa depan, itu adalah begini, DP Cahara. Nah, kemudian, ini rumuskan selama. Prof. Overtamin sudah pernah bikin beberapa, Overtamin itu dosen di ITB. Sekarang dia jadi rektor ITIRA, Institut Teknologi Sumatera. Dia sudah pernah bikin proyek, proyek ini kan tahun 2000. Kemudian dia buktikan sekarang, setelah seterjadi. Di orang itu ada survei data. Ada survei data, kemudian ya hasilnya mirip-mirip. Ya, sama persisi tidak, tapi hasilnya mirip-mirip. Mirip-mirip itu artinya apa? Boleh dibilang hampir mendekati, kan? Jadi kalau kalian bilang ini, kita ragu ini kalau mau jadi begini. Berarti terbukti, NER. Ah, terbukti. Tetapi tidak 100 persen benar. Nah, kalau kalian mau pelajari lebih lanjut, ini bukunya. Ini mereka kasih lihat. Nanti biar bisa share di buku lain. Ini itu buku. Jadi ini buku yang diajarkan Prof. Overtamin untuk mengajar perencanaan pemerintahan transportasi. Baik S1, S2, maupun S3. Tentu kalian berpikir, ih, ini buku S3, kata S1 mau baca? Bukan begitu. Buku ini diajari dari awal. Dari pemahaman awam, orang awam, bagaimana sih pemodelan itu? Bagaimana sih matrik asal tujuan itu? Sampai nanti ada setingkat ekspor atau ahli. Apakah itu untuk S1, S2, atau S3. Nah, contoh ya. Saya kasih lihat. Ini ada yang disebut jaringan jalan. Jaringan jalan ada di pewarna-warni. Kalau kalian mau tahu, ini jaringan jalan pakai warna-warni dengan ketebalan ini, ini orang pelajari sudah dari tahun 1990-an. Sudah ya. Kemudian kalau warna merah itu padat, Google sekarang pakai. Jadi bukan berarti yang mau pesisir cerita. Google sekarang pakai itu. Coba menilai kalau punya peta Google yang menunjukkan trafik. Warna merah itu padat. Google gunakan sekarang itu. Bahwa itu memang betul-betul ilmu yang tentang pemodelan atau pembebanan lalu lintas. Kemudian ini juga gambar tentang zona-sonanya. Nah, yang di bawah ini garis keinginan. Garis keinginan. Nah, ini prediksi setelah masa depan. Masa depan ini dari masa awal, kan begini. Kelihatan masih banyak hijau. Banyak yang membawa warna orange, biru. Biru berarti kan seti, lengah. Ini somera semua. Nah, masa depan bisa seperti itu kejadiannya. Jadi kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut, mirip ambil di buku, imbahan materi dari buku itu. Nanti mirip share di WA Group. Silahkan kok ada pertanyaan, kok ada pertanyaan lagi. Jadi, dengan selesainya kurnus, maka selesailah analogi. Jadi minggu depan, mirip akan membelikan pengajaran lagi atau materi lagi tentang metode sintetis. Jadi begini, kalau kalian masih agak susah, mirip mau kirim juga begini, mirip mau kirim, di file Excel ada rumus. Mirip kirim ya, file Excel ada rumus. Senang tunggu ini kalau ada file Excel ada rumus, saya nggak mau salah itu. So, pasti itu. Cuma jangan berpikir, nanti di ujian sama di pesona. Mirip mau roba di pesona. Mir roba di pesona jadi gampang. Empat kali empat. Nah, empat kali empat kan nyenang asal baking kan? Nyenang asal delete. Jadi mesti bangun ulang. Bye-bye. Silahkan. Ada pertanyaan, Adi. Silahkan. Mir, mau bertanya, Mir. Ya, boleh. Kan ini sudah, kita mau bertanya soal tugas minggu lalu, Mir. Jadi, yang hasil tugas minggu lalu kita orang mau pakai di sini, Dan. Ya, tugas minggu lalu, berarti, kalau Mir mau bilangnya tugas minggu lalu, berarti kalian tinggal mau copy paste ini. Copy paste yang jadi seragam ini. Tidak, ini kan kemarin ini, Mir bilang seragam. Baru tugas yang hari ini, volming lalu, Pak, kerjakan yang PC, AC, rata-rata, peratar, detroit sampai furnis. Begitu. Itu yang artinya, kalau apa, bukan berarti mener, sanksi yang kalian tidak bisa bikin. Nah, Mir kasih DP contoh seperti ini. Tapi nanti pelajari ya, pelajari dan bikin DP tugas, walaupun cuma menyalin, copy paste, bikin DP tugas. Kalau bikin DP tugas, sebenarnya anggap, kalian bikin sendirilah. Bikin sendiri. Karena kalau Mir bilang gini, Mir, boleh enggak tolong ganti-ganti angka? Ganti-ganti angka boleh saja, tapi matris itu tidak segampang kita mengganti angka seperti kita hitung LHR, kita ganti jadi PRR, jadi sekian. Karena dia, saya kasih contoh ya, kalau kalian ganti di sini, di matris, contoh, contoh gampang aja. Ini kan matrisnya, DP matris seragam. Nah ini, seragam, baru ke atas. Kalian ganti ini jadi berapa? Jadi 50. Konsekuensinya akan merubah ini, merubah OI, dan merubah TD. Kan waktu taga hati ini. Ini jadi 30, berarti ini tertambah lagi. Ini tertambah lagi. Jadi jangan sampai nyandak konsisten. Yang jadi masalah, ini Max, contoh. Ini Max kamu ganti 40, contoh 40. Kita lihat kan di layar ini, kalau di sini masih konsisten. Jadi ini jadi 40, ini berubah. Jadi dia gini, yang ini adalah total OI. Yang ini total DD. Yang jadi masalah, pada saat kita mengarang soal, mengarang jumlah pergerakan sebagai matris data, ini tidak sinkron. Jadi di sini nanti dapat 9000, di sini 9371. Kan lucu. Masa total pergerakan dari bangkitan, berbeda dengan total pergerakan dari tarikan, di masa sekarang. Kalau ini seperti rumus kok, jadi dia sama. Kembali lagi ke tadi, 22. Mana tadi? Oke. Sudah, silakan. Ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya. Berarti kalau ada pertumbuhan, kalau DP, EI atau ED itu jadi 0 koma, berarti berkurang dengan dia. Itu dengan gambar tunggu ini. Kalau dia pertumbuhan di bawah nol, berarti sebenarnya bukan pertumbuhan. Berarti apa? Pengurangan. Pertumbuhannya bertambah. Berarti kalau dia di bawah nol, itu berarti pengurangan. Kan logikanya begini. Kalau penduduk suatu kota, bukan bertambah. Misalkan sekarang itu menadol 1 juta. Tahun depan menadol jadi 900 ribu. Tahun depannya lagi jadi 8 ribu. Berarti kan mengurang. Berarti kan logikanya bagaimana? Berarti logikanya di masa depan, pergerakannya pasti lebih kecil dari masa sekarang. Betul itu tadi. Kalau DP, angka pertumbuhan di bawah 1, berarti bukan pertumbuhan bertambah, tapi pertumbuhan negatif. Bukan pertumbuhan positif, tapi negatif. Tapi itu jarang terjadi. Coba perhatikan. Seorang P penduduk, walaupun ada corona, tetap naik. Setiap bulannya naik. Kedua, seorang P pendapatan masyarakat, oke betul, ada corona, ekonomi agak stagnan. Tetapi, tidak secara signifikan mempengaruhi. Jadi, kalau Mer bilang, pertumbuhan PDRB, pertumbuhan penduduk per kapita, dan jumlah penduduk, akan naik, maka mengakibatkan angka pertumbuhan naik. Tapi kalau di angka pertumbuhan dapat nol koma, ya dia dapat pengurangan, pergerakan masa depan, jauh lebih kecil dari masa sekarang. Kalau dapat pertumbuhan nol koma. Ada lagi? Sudah, saya isi absen semua. Minggu depan masih ada satu kali kuliah, yang sintetis. Jadi, Merkirim sekarang, ini file, so dengan sintetis ya, ini sudah ada sintetis. Ini graffiti, ini sintetis. Lihat ini, ini ada sintetis. Sudah, nanti diberikan penjelasan minggu depan. Tapi hari ini, Merkirim dulu, ini ada DP Zoom lagi, ada shotting, ada rekam. Jadi, kalian bisa pelajari ulang, lihat di Youtube, kalau seandainya belum mengerti. Ada lagi pertanyaan, Andika? Sudah, ada? Jelas. Jelan-jelan. 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 Beri, terima kasih yang selamat. Ya, silahkan, Jeremy. Dirline tugas, tanggal berapa menit? Tugas minggu depan, hari minggu depan, serobah. Dirline minggu depan. Terima kasih ya, semua yang so, buka kamera, so join, interaktif, dan hargai itu. Jadi, mudah-mudahan minggu depan, yang belum buka kamera, yang belum banyak bertanya, semua bertanya. Biar dia bertanya, apa? Ini baking susah atau gampang? Dan menjawab, gampang. Supaya mau dia semangat. Kalau dia bilang, susah, nggak sampai. Makasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.